Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku dimanapun sahabat berada melalui ruangan studio saya yang sederhana ini studio ceritanya studio youtube jadi di ruangan indah saya biasa membuat konten selain di luar ruangan nah melalui kesempat tadi saya mau sharing mengenai harga kepiting di 3 harga tertinggi terkait dengan kepiting betina di atas 250 gram atau bahasa populernya di kalangan kami ini petambah pemburu kepiting ya mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin sudah tidak menghiraukan kepiting ya tolong informasi ini diabaikan menurut saya sebagai petambah pemula yang masih ya tambahnya kecil-kecilan menurut saya harga kepiting ini sangat penting untuk diperjuangkan nah di 3 bulan terakhir ini saya melihat dinamika harga kepiting yang terdampak dari isu virus corona yang merebak bahkan mendunia sekarang ini dan viral di media sosial saya akan sharing dari bulan yang terbaru di bulan februari disini saya sudah mencoba untuk membuat tabulasi ya saya membuat tabulasinya bulan februari 2020 kemudian bulan januari 2020 dan bulan desember di 2019 saya akan sharing di 3 harga tertinggi dalam setiap bulan dan saya ambil sampelnya sebanyak 3 bulan terakhir nah kita mulai dari bulan yang tertua ya bulan sebelum januari yakni di bulan desember nah di bulan desember tahun 2019 harga jadi yang saya saya fokuskan disini terkait dengan harga cbh atau kepiting betina bertelur di atas 250 gram karena memang ini yang menjadi apa namanya menjadi primadonal di kalangan kami sebagai pemburu kepiting untuk harga tertinggi di bulan desember pada tanggal 30 desember nah 30 desember 30 desember nah itu tertinggi di bulan desember tahun 2019 kemudian harga tertinggi kedua itu pada tanggal 29 nah 29 desember di harga 200 ribu itu per kilo ya kemudian harga tertinggi ketiga di harga 190 ribu jatuh pada tanggal 4 desember 2019 jadi jedah dari harga tertinggi yang satu terhadap harga tinggi tertinggi yang kedua kemudian yang ketiga itu kalau di desember itu pertama di tanggal 30 kemudian turun ke di tanggal 29 artinya hanya jedah sehari kemudian harga tertinggi ketiga itu di 4 desember 4 desember ke 29 desember itu ada sekitar 25 hari nah itu dia oke kita lanjut dari bulan desember ini di tahun 2019 ke bulan januari 2020 untuk bulan januari 2020 harga tertinggi jatuh pada tanggal 21 januari jadi 1 januari nah 1 januari 2020 itu di harga 370 ribu harga peting cbh peting betina bertelur di yang 250 gram kemudian harga tertinggi kedua di 300 di 350 ribu jatuh pada tanggal 16 januari 2020 kemudian yang ketiga harga tertinggi ketiga itu 300 ya 330 ribu nah jatuh pada tanggal 24 januari nah kemudian jedahnya dari harga tertinggi pertama kedua dan ketiga itu kalau dari yang tertinggi pertama ke harga tertinggi kedua yang pertama di tanggal 21 januari kemudian yang kedua itu di tanggal 16 jadi dari tanggal 16 ke 21 januari itu ada sekitar 16 ke 24 hari ke 21 berarti 5 hari nah jadi jadanya itu sekitar 5 hari dari tanggal 16 ke 21 januari itu ada sekitar 5 hari dia berubah dia berubah kemudian kembali tinggi nah untuk di harga tertinggi kedua ke harga tertinggi yang dibawahnya lagi yang ketiga itu di bulan januari masih tanggal 21 nah di tanggal 21 itu sekitar 330 ribu jadanya dari tanggal 24 januari oh justru dia turun saya ulangi justru dia turun jadi ini saya ranking berdasarkan harga tertinggi tapi tanggalnya acak nah yang harga tertinggi ketiga justru di atas bulan di atas tanggal 21 yakni di tanggal 14 jadi dia setelah jubesut januari malah turun ya harga tertinggi ketiganya jatuh pada tanggal 24 januari jadi setelah tanggal 21 24 berarti jadanya ada sekitar 24 kurang 1 berarti 3 jadi sekitar 3 hari nah itulah gambaran mengenai pergerakan harga kepiting CBH ya pada bulan Desember dan Januari oke sekarang kita lanjut ke harga yang ke harga yang ke di harga yang di bulan Februari oke harga di bulan Februari ini yang tertinggi pertama selama Februari ada pada tanggal 4 Februari harganya 110 nah jadi pada bulan Februari ini harga kepiting CBH sudah mulai goyang dia hanya mampu menembus harga tertinggi itu di 110.000 nah sementara yang bulan Januari sebelumnya itu tertingginya di 370 kemudian yang sebelumnya lagi Desember hanya dia ada berada di 230 oke sekarang kita lanjut lagi ke bulan masih di bulan Februari harga tertinggi kedua itu dia di tanggal sebelumnya pada tanggal 2 Februari harga CBH itu di harganya harganya di di 100 ya nih dia di harga 100.000 kemudian harga tertinggi ketiga justru dia di tanggal 15 ya artinya dia di pertengahan 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 Februari nah sekarang ini kan sudah tanggal 18 berarti dia mulai berangsur membaik itu di harga 50 karena sempat menyentuh harga 30.000 beberapa hari oke itu dulu saya mengenai bagaimana dinamika harga kepiting yang terjadi di kota Tarakan ini datanya saya apa saya analisa dari salah satu pos pembelian kepiting yang ada di Tarakan Utara di Juwata Laut kota Tarakan jadi memang harga kepiting di kota Tarakan ini bervariasi berdasarkan siapa pos yang membeli kepiting kita tapi harganya tidak begitu jauh berbeda paling selisih mungkin 20.000 atau 30.000 atau 40.000 ya tergantung dimana kita menjual atau tergantung siapa yang membeli kepiting kita nah demikian sharing informasi mengenai dinamika harga kepiting CBH di kota Tarakan yang terdampak dengan virus corona jadi memang virus corona luar biasa dampaknya terhadap harga jual kepiting jadi tadinya kita semangat untuk menunggu harga-harga kepiting yang apa namanya mampu mencapai 500 per kilo di tahun sebelumnya sekarang sepertinya sudah pupus sudah harapan kita untuk menanti harga 500 per kilogram karena dia hanya mampu tembus di tahun 2020 ini untuk sementara di 3.70 nah yang kita nanti-nantikan lagi mudah-mudahan bisa membaik di hari buru sekitar bulan berapa ya biasanya bulan 5 kalau tidak salah mudah-mudahan harga kepiting ini bisa berubah menjadi lembek sekian sharing dari saya terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share jika video ini dianggap bermanfaat karena dari sinilah kita bisa mengetahui bagaimana dinamika harga kepiting yang terjadi di 3 bulan terakhir sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!